Selamat pagi Pemirsa, ketika kita menghadapi percaturan politik kita harus berhati-hati karena apa yang disampaikan di dalam apapun yang kita lihat baik di media masa maupun media sosial bisa jadi bukan sesuatu yang sesungguhnya. Kita bisa berhadapan dengan hoax dan hoax itulah yang kelihatannya semakin banyak menjelang pemilu 2024. Pemirsa, kita akan membedah bagaimana kita melawan hoax pada hari ini. Editorial Medi Indonesia pada hari Selasa 23 Mei 2023, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengredakan ataupun menangkal badai hoax tahun politik bersama saya, Leonel Samosir. Dan Anda semua nanti juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah adil bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang, Elman, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini betul-betul, Bang, ya? Bukan hoax, nih, ya? Bukan hoax. Bukan hoax, ya? Saya harus memastikan dulu, karena makin lama, Bang, hoax itu makin mendekati yang sesungguhnya. Apalagi belakangan kan ada teknologi komputer, AI itu, Bang, artificial intelligence. Itu bisa membuat yang tidak ada sama sekali menjadi sesuatu yang ada dan bukan hanya ada, tapi sangat dipercaya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu, Bang, Elman, dan Pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia lebih pada pagi ini. Kita ke editorial. Pemirsa editorial pada hari ini diberi tajuk Badai Hoax Tahun Politik. Kalau melihat badai saja sudah mengerikan, Bang. Kalau yang namanya badai itu merusak. Apalagi kalau kemudian hoax, karena kalau badai angin, segala rupa itu terlihat. Kalau hoax ini kan seakan-akan ada, tapi ternyata susah dicarinya, Bang. Bagaimana kita bisa mencegah badai hoax ini, Bang? Ya, memang tidak mudah ya. Hoax ini memang sepertinya kan kita melarang. Kita tidak tahu siapa lagi yang harus kita larang. Karena seringkali yang melarang ini juga membuat hoax juga. Ini kan peringatan para pejabat, para toko politik, para pimpinan partai, para calon legislatif, para calon bupati. Mereka kan teriak nih. Jangan percaya hoax. Kita jangan pelihara hoax. Kita perang. Tapi dia juga pelaku. Dia punya buzzer. Kan umumnya yang main-main ini kan buzzer kan. Oh ada ya? Ya, ini yang kalau saya sama Leo, gak mungkin kita punya buzzer. Dan kita gak apa kepentingan kita buat hoax kan. Bapak pula kepentingan kita buat buzzer. Dan mungkin juga kalau memang kita punya kepentingan tidak bisa juga menyewa buzzer karena katanya mahal bang. Itu sebabnya saya bilang. Sebelum mereka merasa dirugikan, bagaimana kalau kita himbau dulu para pejabat, para pemangku kepentingan, para caled, para misalnya calon presiden, makhluk presiden, calon bupati, wali kota, gubernur. Coba kita mulai dulu dari mereka. Buang dulu niat untuk membuat hoax. Nah ini dulu. Ini salah satu pemeranginya. Jadi jangan kalau rakyat, rakyat gak suka hoax. Yang suka hoax itu adalah mereka yang berkepentingan dalam dunia politik. Benar, benar. Biasanya konon katanya kalau di dunia komputer bang yang membuat antivirus, itu adalah pembuat virusnya juga. Persis. Ini juga sama. Jangan-jangan ini yang terjadi begitu ya. Ini istilahnya, mohon maaf ya, maling teriak maling. Oke. Tapi kan bukan mereka maling, kita juga bukan maling ya. Ini perumpamaan, ibarat itu maling teriak maling. Jadi orang teriak hoax, dia bisa marah. Padahal dia yang buat. Dia yang buat. Oke, kita bahas itu ya Pak Yelman. Dan menurut saya nilai editorial Median Insetok hari ini, selasa 23 Mei 2023. Badai Hoax Tahun Politik. Badai Hoax Tahun Politik. Dari berbagai pemilu, baik dalam dan luar negeri, harga akibat hoax bisa sangat mahal. Sementara luka politik mungkin bisa dipulihkan dengan strategi-strategi koalisi, tidak demikian dengan luka sosial. Tidak sedikit masyarakat yang terus terjebak kebencian dan curiga, gara-gara hoax pemilu. Akibatnya, bukan sekadar polarisasi di suatu komunitas atau daerah, melainkan kerugian dalam modal sosial. Alih-alih maju bersama, bangsa ini jadi waspada di ambang perpecahan. Sebab itu, indikasi kembalinya serangan hoax jelang pemilu harus dihadapi sangat serius. Menjelang pemilu 2024, indikasi serangan hoax telah diungkapkan Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia atau MAFINDO. Sejak awal 2023, mereka mendeteksi ada kenaikan jumlah hoax politik, yakni ada 664 hoax pada triwulan pertama 2023. Angka itu berarti kenaikan 24 persen dari periode yang sama tahun lalu. Hoax itu bukan saja menyerang tokoh-tokoh yang akan berkontestasi, melainkan juga menyerang partai dan pendukungnya. Jurus hoax juga tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya, mulai dari politik identitas dengan isu sara, tuduhan-tuduhan korupsi, bahkan hingga hoax berupa konten manipulasi yang mengarah mesum atau pornografi. Penyebarannya masif lewat berbagai platform media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun TikTok. Kecenderungan itu sesungguhnya serupa dengan yang terjadi sebelum pemilu 2019, di mana hoax mulai membanjir sejak Agustus tahun sebelumnya. Dengan pengalaman-pengalaman itu, maka antisipasi kali ini harus lebih baik. Memang, Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2020 telah menjalankan tiga mekanisme memerangi hoax. Selain preventif lewat edukasi, dilakukan dua strategi korektif, yakni penegakan hukum bersama Polri dan patroli cyber 24 jam menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Hingga Januari 2023, patroli cyber itu telah menangani 1.321 hoax politik. Kita berharap penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang 19 garis miring 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 garis miring 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga ditegakkan. Sesuai pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 2016 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Betul pula bahwa penerapan Undang-Undang ITE 2016 jangan sampai dijadikan alat pemasung kebebasan berpendapat. Namun demikian, sudah saatnya perang terhadap hoax menjadi lebih serius dengan penggunaan segala instrumen hukum yang ada. Penegakan hukum itu berarti pula tanpa tebang pilih, termasuk terhadap para politikus. Sebab, nyatanya, meski tidak terang-terangan menyebarkan berita atau informasi palsu atau tiruan, banyak politikus yang dengan entengnya membuat pernyataan menyesatkan ataupun dengan konteks, koneksi yang salah. Hal-hal tersebut jelas masuk dalam kategori hoax dan sebab itu harus pula ditindak sama seperti hoax lainnya. Bahkan semestinya, para politikus yang menyebarkan hoax harus menjadi sasaran utama penegakan hukum. Sebab, sebagaimana hasil survei dan polling Indonesia atau SPIN tahun lalu, sebanyak 20,2 persen masyarakat meyakini jika sikap politikus menjadi faktor dominan yang menyebabkan polarisasi pemilu. Peran mereka lebih besar ketimbang pemengaruh atau influencer dan pendengung atau buzzer. Sebelum hukum menjerat para politikus penyebar hoax itu, sepantasnya masyarakat juga membuat filter sendiri. Masyarakat harus mencoret mereka dari pilihan pemimpin. Masyarakat pantas memusuhi politikus hoax karena merekalah sebenarnya pengkhianat demokrasi. Bahkan, tanpa menjadi pemenang pun, mereka sudah bisa membuat kerusakan dengan menambah luka politik dan sosial. Di bagian berikut, Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia dan kita, Bang Yaman, sebelum kita berbincang, kita akan bertanya dulu. Saat ini kita sudah terhubung melalui seluruh telepon dengan pengamat media sosial, Ismail Fahmi. Mas Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Riau. Ya, Mas Fahmi disebut-sebut bahwa menjelang pemilu 2024 ini, jumlah hoax semakin meningkat. Kalau saya melihat ada hoax-hoax itu, satu-dua itu di media sosial Facebook. Kalau menurut Anda benar sinyalemen itu atau bagaimana, Mas Fahmi? Ya, jaga itu benar sekali ya. Karena ada beberapa faktor yang kalau di Facebook, ada lagi kalau di Youtube, itu luar biasa, lebih liar gitu. Di Youtube. Karena di sana ada kesempian, channel-channelku mendapatkan keuntungan finansial ya. Kemudian juga yang nggak bisa kita menipal itu di grup-grup post-up. Nah, itu kan nggak bisa kita monitor. Tapi di grup-grup yang sangat terputuk, artinya karena grup post-up itu kan grup-grup pendukung tanah, pendukung A, pendukung B gitu. Itu halnya peliharaan itu ya, informasi atau hoax yang menghitungkan talonnya. Karena sesuai dengan kata emosi dan sebagusnya. Itu susah sekali untuk kemudian dikoreksi. Dan itu saya kira jauh lebih besar daripada yang ada di Facebook dan di Youtube ya. Juga di TikTok gitu. Oke. Itu memang meningkat karena kita sudah beberapa bulan lagi menjelang pencoblosan Februari nanti? Atau memang itu sesuatu yang masih normal jumlah peningkatannya, Mas Suami? Kalau kita lihat, saya amat tipe seperti ini ya menurutnya. Siapa sih yang mengambil keuntungan dari berita-berita ini? Paling tidak, yang pertama itu, yang sudah selalu ada itu mereka yang ingin menggali keuntungan dari iklan adsense. Kalau zaman sebelum YouTuber rame, dulu ada blog ya, ada blog spot gitu. Pernah kan juga di Network TV, dulu itu saja di asar amat, anak jual itu nampilnya. Itu dihabiskan itu. bagaimana mereka membuat tops. Dan waktu itu, tahun 2017, belum eranya YouTuber. Tapi ada di eranya blogger. Nah sekarang ini eranya YouTuber. Itu buah sekali mereka akan mengambil isu-isu yang lagi rame. Isu apapun yang lagi rame akan diambil. Nah sekarang kan mendelang 2024. Ini adalah isu yang menjadi top of mind masyarakat dan itu kemudian yang dipakai. Jadi temanya, jadi topiknya. Apapun ini tidak ada siapa statement dari tokoh politik ataupun siapapun untuk kemudian di-twist ya. jadi bahan itu. Mas Suami, yang membuat hoax itu siapa? Apakah memang politisi? Partai politik? Atau siapa mas yang biasanya membuat hoax-hoax politik itu? Kalau saya lihat dari laporan Tepak Tanya, sama-sama Nama Pindu, tadi kemudian saya lihat mana sih yang kira-kira menjadi hoax, sumbernya dari mana, itu yang banyak men-twist itu sebetulnya memang banyak dari masyarakat akar bawah ya. yang mereka akan memanfaatkan statement-statement dari tempat-tepak politik, mungkin juga survei, dan media-media mainstream. Kemudian mereka jadikan konten video, konten hoax di WhatsApp, di Twitch sana, di sini, dikebunyikan sana, di sini. Dan kita nggak tahu itu siapa yang membuat sebanyakkan akun-akun anonim, yang mereka mengetahui bukan dari situ, itu satu ya. Jadi, jadi kalau Anda melihat itu condong bahwa yang membuat spontan karena semangat untuk mendukung seseorang atau salah satu kubu, atau memang itu juga diarahkan ya, mungkin dibayar juga begitu oleh politisi-politisi. Bagaimana Mas Fami? Kalau saya cenderung melihat ini spontan dari masyarakat mengincapkan keuntungan, ini satu, makanya yang kedua, ini baru sebutkan akun-akun politi. Jadi, karena saja, dari bajas itu mereka punya kepentingan untuk menjatuhkan lawan, sehingga banyaklah hop-hop atau informasi salah dikembangkan sebanyak-banyaknya. Satu informasi benar, dihajar dengan informasi salah. Kalau seperti itu, maksud dari strategi kampanye apa-apa secara politiknya. Mas Fahmi, yang harus dilakukan apa Mas? Apakah itu boleh di-take down langsung oleh, saya tidak tahu, Kominfo, apa polisi cyber, atau seperti apa? Itu termasuk nanti pengekangan hak berpendapat atau tidak? Saya kira ini kan bukan hak berpendapat, karena ini isinya kan secara-cara informasi yang salah. Kalau mereka menyampaikan pendapat, opini, fakta, itu nggak apa-apa. Tapi ya, jadi kemudian kemenjatuhkan informasi benar-benar salah ini, saya kira... Jadi harus di-take down saja ya? Tapi masalahnya, kalau di-take down, itu kan butuh waktu yang lama, yang di-take down itu. Saya lebih... Karena sama melihat jumlahnya itu luar biasa besar. Kita nggak akan bisa mengejar seperti Kominfo, atau Poli, nggak akan bisa mengejar semua. Sehingga, yang harus dibangun adalah edukasi ke masyarakat. Teman-teman, media, kan selalu melangkah ke mata, ya. Tapi, untuk sementara, Mas, sambil menunggu, masyarakat paham, itu take down kan efektif ya? Boleh dilakukan ya, Mas Fahmi ya? Saya kira boleh, itu kan informasi yang salah ya. Informasi masalah itu harus di-take down, kalau memungkinkan. jelas itu berikutnya fitnah. Jelas itu berikutnya fitnah. Jelas itu berikutnya hoax. Baik. Terima kasih, Mas Ismail Fahmi, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Fahmi. Selamat pagi, Mas Fahmi. Bagaimana kalau konten-konten hoax itu di medsos ya? Di-take down, ada beberapa orang yang mengatakan, oh itu pengekangan, itu represi, itu menekan kebebasan berpendapat. Bagaimana, Bang? Harus di-take down. Harus di-take down. Itu bukan kebebasan berpendapat. Masa berbohong, pitnah, berdusta, membuat bangsa ini pecah belah. Masa itu kebebasan berpendapat. Itu salah ya? Salah. Itu pidana sebetulnya. Pidana. Bukan hanya di-take down sebetulnya. Ya. Pelakunya harus diganjar dengan undang-undang ITE. Ditangkap? Tangkap. Itu kan 4 tahun kan? Maksimal ya? Maksimal. Dan denda 750 juta. Menurut saya, patroli cyber harus betul-betul meningkatkan kewaspadanya. 24 jam dia harus melakukan patroli. Dan orang-orang ini tidak cukup hanya minta maaf. Iya. Tangkap, adili, masukkan ke penjara. Dan tidak cukup hanya dengan maaf. Tidak cukup. Itu yang membuat mereka tidak jerak. Jujur saja. Karena saya tahu di negara-negara maju juga hoax ini populer ya. Menjadi masalah juga. Tidak terlalu banyak masalah karena masyarakatnya sudah sangat maju. Sangat maju. Sudah berpendidikan yang cukup. Jadi hoax itu bisa terkalahkan oleh tingkat kesadaran masyarakat. Iya. Kalau di Indonesia hoax itu unggul dari kesadaran masyarakat. Belum lagi ini kan tentunya hoax ini bisa berkembang, bisa tumbuh sungguh. Karena memang koron-koron apa itu media mainstream, media arus utama ini kalah. Literasinya jadi kurang. Artinya kalau media mainstream ini, arus utama ini tetap unggul, hoax itu kalah. Tapi yang terjadi kan hoax memenangkan pertarungan. Itu yang saya mau katakan. Tidak cukup hanya takedown. pelakunya tangkap, adili, jopos ke penjara. Pertanyaannya Bang Elman takedown, kemudian kejar, tangkap, pidanakan. Itu kan harusnya dilakukan. Tapi kalau kemudian ternyata yang melakukan itu, yang pertama mungkin tidak tertangkap. Siapa tahu sangat jago begitu Bang. Lalu yang kedua katakanlah tertangkap tapi ternyata adalah orang-orang dalam tanda petik kuat. Apakah para penegak hukum ini berani menegakkan itu Bang? Ya kalau penegak hukum tidak berani ya tidur aja. Makan gaji buta aja. Apa gunanya dia jadi penegak hukum? Untuk apa? Ada Kapolri, ada Jaksa Agung. Kan ada ini kan mereka-mereka ini kan dibayar, digaji untuk itu. Kalau hanya mereka hanya takut terhadap ini kan itu yang saya katakan yang harus di-edukasi adalah para mereka yang berkepentingan. Para politisi lah kita bisa bilang ya. Orang yang mau jadi bupati, orang mau jadi di kota, orang mau jadi gubernur, orang mau jadi menteri, orang mau jadi presiden, wakil presiden, orang untuk memenangkan suara dalam pemerintah itu yang harus di-edukasi bukan masyarakat. Baik. Kalau masyarakat ini kan terima apa adanya gitu. Atau pragmatis begitu ya. Pragmatis saja, yaudah. Oke, kita akan membahasnya lagi tapi kita harus sudah dahulu, Bang Elman dan Muzia tetap bersama kami Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih. Masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan kita masih membedah bagaimana badai hoax di tahun pemilu dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah ada Pak Soekarwan. Pak Soekarwan, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Leo Bang Elman Taragi Metro TV selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak Soekarwan pendapatan Anda Pak. Begini Bang, kesanggian teknologi itu memang sudah membuat luar biasa informasi. Nah, saya sangat apresiasif Partai Nasdem telah membuat tim pentegahan luar. Yang kedua, petinggi Partai Perindut juga menyatakan orang yang membuat hoax atau yang menyebarluahkan hoax meneruskan atau yang mentransmisikan harus dikenai konservasi hukum. Itu saya setuju. Memang anu Bang, sekarang itu perkembangan teknologi sangat masif dan begitu itu hoax baik dalam bentuk informasi apapun terutama di TikTok. TikTok itu juga harus kena sanksi hukum ini. Iya. Karena masyarakat yang mensetnya berpendidikan maaf yang pendidikannya rendah dengan waktu ditelan mentah dan apalagi ini tahun politik menjelang pemilu banyak orang memanfaatkan itu tan menghasut dan sebagian besar waktu mesti negatif lah. Tidak benar. Apalagi sampai pencemaranan baik. Sehingga ini sangat setuju Partai Nasdem telah membuat tim yang akan mesegah. Dan tindak lanjutnya itu harus kena sanksi hukum konsekuensinya. Apapun harus kena sanksi hukumnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Soekarwan ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman Saragi. Selamat pagi Pak Sunoto. Silahkan Pak, pendapat Anda Pak. Jadi dengan kemajuan dunia IT dan Management Information System hoax itu adalah sesuatu yang sangat natural. Artinya pasti dan pasti terjadi. Yang penting bagaimana kita menyikapi. Nah, hoax itu bukan bencana bagi sebuah bangsa Bang Leo dan Bang Elman. Bencana yang paling dasar buat sebuah bangsa ketika bangsa tersebut tidak pernah berhasil memilih pemimpinnya yang qualified. itulah bangsa yang paling panu bahaya yang paling besar bencana paling besar. Yang kedua yang harus bersikap bijak terhadap hoax yang bertebaran itu adalah para pengelola negara dan para politisi. Tidak perlu menasihati rakyat lah. Rakyat sudah jengah. Coba dari zaman Republik ini berdiri jangankan mewujudkan kesejahteraan rakyat semesta mewujudkan kesejahteraan bagi petani dan nelayan saja tak mampu. Nantas di mana kiprahnya para politisi jalan di mana-mana rusak. Di Cirebon itu Bang Elman Bang Leo sampai demo jalan digali ditanemin pisang digali direndam air kemudian pada mancing tapi bupati dan wali kotanya diem tak ada respon kalau di bahasa kami di Quran itu ada Al-Baqarah 18 itu bunyinya sumum bukmun sumum bukmun um yun war radiyun itu artinya mereka bisu, buta, dan tuli dan dia ada tempat untuk mereka kembali. Berikutnya politik harus dimaknai secara benar yaitu country management bagaimana mengelola sesuatu menjadi sesuatu dan rakyat dari tahun ke tahun dari periode-periode politik selalu diposisikan seperti daun salam hanya sebagai penyedap pesta politik setelah itu dibuang dan cara buangnya juga dengan cara yang nista jadi saya ulangi sumum bukmun umyun fahum layar jihun mereka bisu buddha dan tuli dan tolong Pak Jokowi jangan hanya Lampung yang dikunjungi Cirebon juga dikunjungi dan kalau urusan jalan itu pada cek cok antara ini jalan gubernur ini jalan bupah ke provinsi lebih baik segera di take over ke pusat karena jalan itu luar biasa apalagi Cirebon kota ekspor paling strategis oke terima kasih Pak Sunoto di Cirebon Jawa Barat untuk pendapatan selamat pagi Pak di belakang Pak Sunoto ada Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara Pak Sukiwi selamat pagi ya selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Herman selamat pagi Pak silahkan Pak pendapatan Pak ya kenapa bisa timbul sekarang hoax ini kalau menurut pendapat saya karena apa pejabat ataupun pelayan publik ataupun sekarang ya pemimpin-pemimpin yang di DPR maupun yang di eksekutif semua itu bisa timbul karena apa pencitraan ya kita tahu ya pencitraan itu mereka hanya mencitrakan juasa kadang-kadang mereka itu hebat palawan baik tapi kenyataannya begitu mereka memimpin tidak sesuai dengan pencitraan apa yang mereka citrakan makanya akibatnya itu ya timbullah satu keseimbangan yaitu namanya hoax kan gitu ya hoax juga ya ada benarnya kadang-kadang apa mereka itu membuka kebobrokan kebobrokan daripada pemimpin-pemimpin ini tapi ya kami kita sebagai masyarakat kecil ini kadang-kadang juga harus berhati-hati ada juga hoaxnya itu hoaxnya di dalamnya itu ada kebencian ada persaingan ada iri itu yang tidak boleh terjadi kalau itu terjadi bisa terjadilah namanya adu domba ya adu domba bangsa ini dipecah belah ya bangsa kalau sudah terpecah belah itu sangat berbahaya jangan sampai itu terjadi ya masyarakat dan juga siapa yang memimpin ini harus benar-benar lah orang yang baik terima kasih Pak Sekwi di Medan Sumatera Utara untuk pendapatan selamat pagi menarik pendapat dari para pemirsa yang tadi Pak Soekarwan senada dengan bangatman bahwa yang menyebar hoax ini bukan hanya harus di take down kontennya tapi harus dihukum bagaimana bang ya jadi memang ya pertama saya mau nanggapi dulu Pak Sunoto ya Pak Sunoto ya jadi memang mungkin jeritan hatinya Pak Sunoto ini baru bisa terobati kalau Pak Jokowi ke Cirebon ya memperbaiki jalan di sana itu ya pura-pura jalan aja seperti kejadian di Lampung di Lampung sama Medan kan Medan korbannya kepada Dinas PU loh copot kan ya akhirnya mungkin di Cirebon kalau datang dia gak tau siapa yang mau dicobrolkan gitu kan tapi emang intinya suruhnya gak bagus ya setelah menunggu presiden baru semua buru jadi Pak Sunoto kita minta sabar besok mungkin presiden datang ke Cirebon karena mendengarkan suaranya sekarang jadi menyangkut soal hoax ini memang sepertinya baik Pak Sunoto maupun Pak 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 Soekarwan Pak Sukiwi memang kalau menurut saya patroli cyber tadi kan Pak Kapolri membentuk tim kalau saya menyarankan kepada Pak Kapolri tim ini gak usah ke masyarakat coba dipokuskan aja untuk para politisi aja oh politisi yang yang berkepentingan yang berkepentingan untuk 2024 siapa yang berkepentingan kalau masyarakat ini kan korban yang menyebarkan hoax ini juga kan itu juga korban karena dia gak punya uang dia disuruh apa dia dapatkan jadi menurut saya kalau di hulunya ini kan di hulunya yang penting kita pegang para politisi para calon pemimpin para calon pemimpin ini ini yang dimatamatai dicermati makanya saya bilang mereka lah yang harus diedukasi bukan masyarakat saya malah sebaliknya kalau masyarakat ini udah capek dia udah miskin dia udah pusing mikirin dirinya sendiri bagaimana cari makan bagaimana cari makan bagaimana dia bisa memberikan waktu dan pikiran lagi untuk mengolah untuk memilah-milah ini benar apa tidak gak ada waktu buat dia mereka tuh korban nah sekarang kita ke hulunya aja ke hulunya siapa yang berkepentingan siapa yang berkepentingan untuk 2024 kan ini kan hoax ini kan selalu marak ketika menjelang pemilu pemilu nah siapa ini yang gak mungkin Leo dan saya punya buzzer bang tapi kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi kalau kemudian ternyata sudah ditelusuri oleh polisi cyber atau siapapun yang bertugas ketemu lalu mau dihukum tapi ini orang-orang ini yang ketangkap misalnya buzzernya dan ketika buzzernya kemudian bercerita wah saya dapet perintah dapet order dapet proyek dari si A si B si C dan ternyata si A si B si C ini adalah orang-orang yang dalam tanam petik kuat itu kan mungkin bisa menjadi bumerang untuk para penegak hukum kalau mereka terus memproses atau memidanakannya bagaimana itu ya kalau saya sih begini kalau memang tidak punya nyali ya kan ya jangan jadi kapolda jangan jadi kapoldri jangan jadi penegak hukum jangan penegak hukum kalau tidak punya nyali orang yang dipercaya menjadi penegak hukum ya berarti di balik ini semua kan ada beban moral yang harus dia 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 perjuangkan meskipun yang dihadapi ini adalah kekuatan politik yang besar bang yang mungkin bisa membahayakan karirnya atau hidupnya mestinya harus ada yang berani korban oh pokoknya siapapun pelaku hukus ini tangkap ya jadi ini kan saya lihat ini kan semua membuat proyek kita buat tim patroli cyber kita udah bentuk semua bentuk tim jangan-jangan pembentuk tim ini juga yang mereka yasa hukus ini semua kan kita kan gak tahu iya juga jadi ini kan berputar-putar berputar-putar jadi sederhana sebetulnya itu yang saya katakan kalau tadi kan Pak Sunoto kan bilang ini natural kan karena perkembangan teknologi akhirnya ada apa ya mungkin sampah teknologi yang namanya hukus ini gak ada masalah tapi ketika itu terjadi di negara-negara maju pasti gak ada masalah karena masyarakatnya masyarakatnya sudah sudah lebih cerdas sudah lebih cerdas sudah lebih bisa memilah-milah malah tertawa malah itu jadi hiburan kan jadi jadi hukus itu disana hiburan jadi lucu-lucuan lucu-lucuan tidak akan pernah mempengaruhi pilihannya tidak akan mempengaruhi pikiran pikir akal sehatnya dia tetap aja walaupun saya bilang Leo jangan dipilih ya karena Leo ini koruptor istrinya 10 kan gitu kan terus orang orang kan bisa yang buat yang buat kok sini si tolol ini katanya dia belum kenal siapa si Leo itu Leo itu kan wah itu sangat santun tapi itu kan di negara maju bang yang memang masyarakatnya berpendidikan relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia nah kalau di Indonesia kan kita ya masih belum bisa lah bang itu yang saya katakan rakyat kita ini ini kan dirundung kemiskinan dirundung kesulitan mikirkan kalau anaknya sakit dimikirkan bagaimana kelanjutan sekolah anaknya memikirkan anaknya udah lurus tapi gak bisa kerja itu yang mendera pikirannya tapi apakah rakyat ini kau derah lagi untuk beban kau pilah-pilah ya kamu cerdas ya memilih informasi gak ada waktu buat dia itu nah oleh karena itu masyarakat gak perlu di edukasi jadi kita serang di hulunya itu lebih mudah kan nah pertanyaannya seperti yang Leo katakan tadi punya nyali gak pendekat hukum bang ada satu lagi masalah teknis bang saya pernah sekian tahun yang lalu pernah mendapatkan fakta ini bahwa ini kan kalau kita bicara hoax itu beredarnya lewat media sosial dan media sosial ini kan ada perusahaan-perusahaan yang memproduksinya kita bisa boleh katakan aplikator lah begitu bang dan untuk mereka belum tentu yang menurut kita adalah hoax menurut norma-norma Indonesia atau kebenaran di Indonesia salah menurut mereka belum tentu itu benar mereka selalu berdalih begini kalau tidak ada yang mereport tidak ada yang melaporkan ya susah juga kalau kami mau take down nanti kami malah bisa kena balik begitu nah itu bagaimana bang karena sebetulnya kan ini kan ada ilmunya kan kan menetapkan katakanlah hoax atau tidak kan ada metodenya kan ada algoritmanya ada algoritmanya jadi itu kita gak usah gak usah kita ajari mereka kan tiba-tiba mereka ini hoax atau tidak kan kita aja yang tidak sekolah untuk itu kita tahu kok ini hoax nih kita bisa karena kita punya kecerdasan dan kita tidak lagi memikirkan soal yang lain jadi kita gampang itu yang saya katakan kalau kau datanglah ke kampung saya lah misalnya di Samosir sana petani sana dia bilang amang amang harus pandai ya memilah-milah apa itu apa itu itu sambil mencanggul sambil mencanggul tapi ada handphone juga di tangan ya yang saya pikirkan sekarang sawah ini padi ini supaya tidak dimakan tikus moro-moro saya pikirkan tapi kalau kita berharap kepada para politisi ya yang diduga kuat adalah orang-orang yang memang memproduksi hoax ini tentunya dengan tangan-tangan yang lain tangan bazar dan yang lain-lain bisa tidak kita berharap bahwa mereka ini memang punya jiwa negarawan punya keberpihakan bahwa bangsa ini tetap harus utuh tidak menghancurkan lawan dengan menghancurkan kemudian bangsa ini dengan hoax-hoax ini bisa berharap seperti itu tidak teorinya bisa teorinya bisa kejahatannya tidak mudah karena dia ingin menang dia tidak peduli dengan cara apapun tidak peduli efeknya tapi yang penting saya menang nih itulah itulah sekarang derajat kesadaran berbangsaan bernegara kita yang penting menang soal bagaimana menangnya apakah dengan Sarah tidak ada urusan nah itu itu yang saya katakan makanya saya bilang yang harus kita edukasi setelahnya ya para pemimpin ya para politisi lah karena mereka sebetulnya pemegang kendali kalau mereka itu sudah bersih mudah-mudahan kebawah juga bersih apakah itu bisa dilakukan di pemilu 2024 kita akan bahas di bagian berikut bang Ilman dan berusaha tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih terima kasih misalnya masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini bang Ilman kan kita berharap ya bahwa pemilu itu pesta demokrasi yang namanya pesta itu kan harusnya bersuka cita riang gembira tidak menjadi musuh-musuhan tidak menjadi ya paling parah bunuh-bunuhan dan itu kan juga ditentukan dari apakah hoax kali ini benar-benar kita bisa bendung bagaimana bang ya saya tetap itu kan harapan ya harapan kita bisa kita bendung tapi kalau saya sih menyimpulkan ya tidak mudah walaupun saya katakan dalam hati saya gak mungkin kita bilang gak mudah lah abang sangat ragu sangat ragu saya karena itu tadi tadi kan saya jelaskan sama Bung Leo sepanjang para pemimpin kita ini yang ingin berkuasa ini tujuannya hanya untuk berkuasa menghalalkan segala cara semua akan dihalalkan gitu dan ini itu yang saya harapkan sebetulnya dalam perhelatan Pilipres terutama untuk 2024 ini saya mohon siapapun Capres siapapun Cowapres dan beberapa pasang pun itu coba lah mereka mereka berembuk berembuk dan ikhlas ya siapapun antara kita menang kita dukung bisa itu bang memang itu 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 caranya untuk mengurangi hoax ini jadi tapi itu juga harus di breakdown ke bawah bahwa mari kita edukasi kita punya tim sukses supaya tidak melakukan kecurangan-kecurangan karena tadi kan sudah janji siapapun diantara kita yang menang kan tujuan kita adalah bagaimana memerdekakan bangsa ini menyesatakan rakyat ini kan kan sebetulnya kalau itu tujuan selesai tapi ketika tujuannya kalau saya menang saya akan bagi sama si Leo apa proyek saya akan kau jadi menteri ini mesti ya gak usah dipikirin itu karena sebetulnya mereka kan berjuang untuk melayani kan yang repot adalah mereka berjuang untuk dilayani dan ini yang terjadi Leo sakit sebetulnya rakyat ini makanya begitu ada sedikit gegoncangan amruk kan saya ingat di pemilihan presiden di Amerika Serikat bang waktu Barack Obama pertama kali terpilih saya nonton di dokumenternya oponennya waktu itu kandidat pesaingnya adalah John McCain yang ketika kampanye atau para pendukungnya sudah mulai menyerang dengan cara yang salah dan itu menggunakan sara soal warna kulit itu John McCain walaupun itu sebenarnya bisa menguntungkan dirinya tapi dia menyetop apa yang dilakukan para pendukungnya dia mengatakan secara terbuka walaupun tidak populer dia bilang itu salah kita tidak boleh membuat bangsa Amerika Serikat beliau mengatakan terpecah belah bisa tidak kita lihat itu terjadi di Indonesia bang kalau kita lokalisir pencalonan presiden 2024 bisa tidak kita lihat siapapun itu bang kalau mereka mau 2024 ini mestinya bisa Leo karena kan gini loh kalau kita lihat tantangan ke depan ini kan ini kan dasyat ini belum tentu kita bisa selamatkan siapapun presidennya siapapun anggota DPR maka itu mestinya siapapun yang menang dalam perkhidmatan ini kita support baik dan kalau itu tujuan kita bersama ini hoax ini bisa lenyap ini oke jadi mudah-mudahan diantara mereka nanti yang berkompetisi berkompetisi dalam pripers nanti mohon yang kau pikirkan adalah bagaimana melayani rakyat bukan untuk melayani kau atau untuk kau akan membagi-bagi kursi membagi-bagi proyek dan sebagainya akhirnya apa negara ini pasti hancur baik kita harapkan para calon pemimpin bangsa benar-benar memikirkan bangsanya bang Yaman Saragi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi bang pemisah sebelum hukum menjerat para politikus penyebar hoax sepantasnya masyarakat anda dan saya juga membuat filter sendiri masyarakat harus mencoret mereka dari pilihan pemimpin masyarakat saya dan anda pantas memusuhi politikus hoax karena mereka lah sebenarnya pengkhianat demokrasi bahkan tanpa menjadi pemenang pun mereka sudah bisa membuat kerusakan bangsa ini dengan menambah luka politik dan sosial saya Lona Samosri terima kasih anda sudah menyimak editorial media Indonesia Tupagini terus jaga kesehatan dan kewarasan anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi